Halo semuanya, apa kabarmu kawan? Aku Mr. Andre, aku disini akan membagikan vlog suasana kampung kami. Sambil melanjutkan kisah Tang Wulin. Tang Wulin anak Tang San yang memiliki kekuatan esensi darah naga emas. Disini Tang Wulin sedang berada di benua Star Luo dan mendapatkan ajakan untuk masuk kamar gadis bernama Gu Yue. Dan inilah ceritanya. Gu Yue tersenyum, kamu belum menggunakan baju perangmu, kan? Singlan bahkan belum berhasil memproduksi armor tempur intinya sendiri, namun, dia sudah membantu orang lain membuat milik mereka. Rere Bres kamu akan segera selesai. Petik 2. Mata Tang Wulin cerah. Sepotong baju perang pertamanya berada di tangan kanan dan lengan bawah, kemudian diikuti oleh sepotong baju zirah pertempuran Rere Bres yang menghubungkan dari lengannya ke bahu. Sekarang, lengan kanannya akan memiliki satu set baju perang lengkap ketika bagian ini akhirnya selesai. Cakar naga emas di tangan kanannya tidak diragukan lagi adalah titik ofensif terkuatnya. Kehadiran armor tempur yang lengkap hanya akan meningkatkan kemampuannya ke ketinggian baru dan ini akan memberinya kesempatan yang lebih baik ketika dia menghadapi master armor pertempuran di masa depan. Ayo pergi, kata Gu Yue kepadanya saat dia membuat langkah pertama untuk berjalan di luar. Tang Wulin mengikuti di belakang dengan langkah cepat. Pertempuran hari ini bermanfaat baginya. Dia hanya akan terus merenungkan masalah ini setelah dia kembali. Ling Wuxi berdiri dengan susah payah saat dia turun panggung seperti orang mati. Dia bisa dengan jelas melihat goresan mendalam yang ditinggalkan oleh Tang Wulin ketika dia mengambil potongan baju perang dari tubuhnya. Armor dadanya dan perutnya adalah yang paling parah rusak, dan dia akan membutuhkan keterampilan mekanik Mesya untuk memulihkan armor. Untuk melengkapi semua ini, memperbaiki armor perang satu kata adalah urusan yang sangat mahal. Warna wajahnya pucat pasi, dan seluruh keberadaannya tampaknya telah dipukuli habis-habisan. Berkecil hati, suara rendah dan tua bergema dari sudut. Ling Wuxi mengangkat kepalanya tiba, tiba dan melihat ke arah suara yang bergema. Dia memanggil dengan suara serak, guru. Pria tua itu berjalan di depannya sebelum mengangkat tangannya untuk memberi Ling Wuxi tamparan yang ganas. Rasa sakit yang kuat yang terpancar dari wajahnya tampaknya telah membangunkan Ling Wuxi dari inti dirinya. Apakah kamu berkecil hati? Suara orang tua itu dipenuhi dengan ketegaran. Aku tidak, Ling Wuxi menggenggam tinjunya dengan erat ketika air mata mengalir deras dari matanya. Orang tua itu mengangkat tangannya sekali lagi tetapi tepat seperti Ling Wuxi meskipun dia akan dipukul lagi, orang tua itu melingkarkan lengannya yang kuat ke muridnya, menggendongnya. Suaranya terdengar rendah namun berani, ingat, ini adalah salah satu dari banyak penghinaan yang akan kamu hadapi dalam hidup kamu. Untuk membersihkannya, kamu harus memastikan kamu menjadi lebih kuat. Jangan mencari alasan apapun. Kamu tersesat, tidak menakutkan kehilangan, dan tidak ada artinya jika kamu dihilangkan. Yang paling penting, kamu harus mengidentifikasi alasan mengapa kamu kehilangan pertandingan bersama dengan ketidakmampuan kamu. Kamu tidak kalah karena kegagalan kamu dalam menunjukkan kekuatan kamu, tetapi karena lawan kamu tidak memberi kamu kesempatan itu. Kamu kurang pengalaman tempur taktis jadi aku akan membawamu ke Hell Valley selanjutnya. Kamu akan melatih diri kamu dengan benar di sana sehingga kamu bisa bertarung untuk hari kamu akan menghapus penghinaan yang kamu hadapi hari ini. Kapan, dan hanya ketika kamu selesai melakukannya kamu akan dapat menghapus penghinaan yang kamu derita hari ini. Jika kamu bisa melakukan itu, itu akan menjadi saat kamu akan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Petik 2. Guru. Berita tentang tersingkirnya seorang master baju zirah pertempuran satu kata, Raja Roh 5, cincin segera memasuki seluruh arena. Namun, ini membuat semua orang merasa tertekan karena pemuda yang awalnya menciptakan keajaiban sebelumnya kini telah menghilang. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu tentang jumlah kontestannya 333. Kelompok pertama lawan rekan Tang Wulin semuanya sangat lemah kecuali lawan yang ia lawan. Semua orang melewati pertandingan dengan mudah selain dari Sulizi dan Gu Yue yang tidak berpartisipasi dalam pertandingan satu lawan satu. Namun, pengalaman Tang Wulin melawan seorang master baju zirah satu kata mengingatkan semua orang bahwa para master jiwa di benua bintang luo jelas sebanding dengan orang, orang di benua dou luo yang dinilai dari kemampuan tempur mereka. Kekaisaran bintang luo yang menganjurkan kepahlawanan individu tidak berusaha keras ketika datang untuk menumbuhkan kekuatan individu seseorang. Bagi Tang Wulin untuk bisa menang atas seorang master baju zirah pertempuran satu kata dalam pertandingan melawan satu sama lain adalah prestasi yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Ekspresi Wu Zhang Kong tampak sedikit kurang dingin ketika dia selesai makan. Bahkan, cara dia memandang Tang Wulin sekarang membuatnya tampak seolah-olah dia sangat puas dengan penampilannya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang bocah laki, laki berantai empat mampu mengalahkan master armor pertempuran satu kata. Kapten, datang ke kamarku nanti. Ye Xing Lan meninggalkan kata, kata ini sebelum dia pergi setelah menyelesaikan makan malamnya. Pandangan si E-Sie dan Yue Zheng Yu berubah aneh ketika mereka jatuh pada Tang Wulin. Apa yang kalian berdua lihat? Kata Tang Wulin dengan nada yang tidak menyenangkan. Su Lizzy berbicara dengan malu, malu, bagian kedua dari baju perang pertempuran akan segera selesai. Sister Xing Lan mengundangnya untuk menyelesaikan baju perang. Petik 2 Armor tempur kedua sudah selesai. Lalu haruskah bagian selanjutnya yang dia hasilkan menjadi milik kita? Si E-Sie segera senang dengan gagasan itu. Su Lizzy berbicara dengan serius, Kamu, milikmu adalah yang terakhir menjadi lengkap. Aku ingat tatapanmu tadi dengan sangat jelas. Aku akan memberi tahu Sister Xing Lan tentang hal itu besok. Petik 2 Lizzy, apakah kamu ingin ditampar? Si E-Sie menggosok kedua telapak tangannya saat dia mendekat ke depan. Tang Wulin berdiri dan meletakkan tangan di bahu si E-Sie. Kemudian, dia berbalik dan bertanya pada Su Lizzy, Apakah kamu ingin memukulnya? Su Lizzy tertawa malu, malu dan berdiri. Kapten, memukuli seseorang tidak menyenangkan. Mengapa kamu tidak menahannya di sana? Aku akan melompat dan duduk di atasnya sebelum kita menyebutnya genap. Petik 2 Oh, bagaimana mungkin Tang Wulin mungkin tidak mengantisipasi baju perangnya ketika sudah begitu lama sejak dia mendapatkan potongan pertamanya. Itu adalah kerugian besar baginya untuk bertarung melawan master baju zirah pertempuran tanpa set untuk memanggilnya sendiri. Itu adalah mimpinya untuk menjadi master armor pertempuran. Tang Wulin sudah memikirkan nama untuk baju perangnya sebelumnya. Dia akan menamainya, Naga. Dia bisa menyebutkannya ketika dia selesai mengumpulkan satu set lengkap baju perang. Tidak diragukan lagi, itu adalah Blutlin Raja Naga Emas yang membantunya menyelesaikan semua hal yang dia miliki hari ini. Bahkan jika dia berlatih lebih keras, dia tidak akan mungkin memiliki kekuatan yang dia miliki hari ini tanpa energi yang berasal dari kedalaman garis keturunannya. Ini adalah alasan mengapa dia ingin menamai armor perang satu, katanya, Naga. Dia akan menambahkan kata, Emas di masa depan. Mungkin, armor perang dua kata miliknya akan dinamai, Naga Emas atau sesuatu seperti itu. Dia makan malam dengan cepat, dan si E-Sie mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika Tang Wulin tidak memperhatikannya. Kemudian, Tang Wulin pergi ke kamar Ye Singlan sementara yang lain kembali ke kamar masing-masing. Ye Singlan mengundangnya ke kamarnya. Bahan, bahan telah disiapkan sebelumnya, kita akan menyelesaikan proses produksi akhir hari ini. Ye Singlan menunjuk ke objek yang diletakkan di atas meja di ruang tamunya. Mata Tang Wulin segera bersinar ketika dia melihat apa itu. Ali, Ali sebuah tongkat membawa rerebres, dia melihat kedua bagian terhubung sebagai satu. Koneksi antara kedua bagian itu disegel dengan sirkuit jiwa yang dibuat dengan cerdik yang tidak akan mempengaruhi kelincahan seseorang sama sekali. Ini dirancang oleh Gu Yue untuk Tang Wulin, sedangkan bentuk baju perang dirancang oleh Tang Wulin sendiri. Sirkuit jiwa dan ukiran yang muncul setelahnya adalah hasil karya Ye Singlan. Dia sudah mampu memproduksi armor tempur secara bertahap mengikuti peningkatan basis kultifasinya dan analisis menyeluruh tentang produksi armor tempur. Tidak perlu baginya untuk menghasilkan mereka dalam sekali jalan lagi. Memproduksi semuanya dalam sekali jalan benar, benar merupakan hal yang sulit baginya. Apalagi hasilnya belum tentu yang terbaik. Sekarang, dia mampu mengukir sirkuit jiwa yang disederhanakan sebelum dia menyelesaikan prosesnya sama sekali. Tanpa ragu, bagian di depan matanya yang berkilauan dengan cahaya bintang yang samar telah melewati semua langkah persiapan yang diperlukan. Satu, satunya hal yang kurang adalah proses produksi akhir untuk menyelesaikannya. Tang Wulin memandang ke arah Ye Singlan saat dia mengangguk. Kita akan mulai kalau begitu. Siap, siap. Baiklah. Tang Wulin menjawab kemudian dia mundur beberapa langkah. Ye Singlan berjalan dan berdiri di depan meja. Kilau cahaya bintang sepertinya bersinar di tubuhnya dalam sepersekian detik saat pedang Stargot jatuh ke tangannya. Segera, setitik cahaya di tubuhnya bersinar ketika potongan baju perang berkilauan dengan cahaya bintang sebelum dengan cepat menutupi tubuhnya. Armor perang Ye Singlan diukir dengan cambukan berbentuk bintang yang berbeda dari Tang Wulin. Armor perangnya tampak lebih tipis karena dia mencari kelincahan. Ini agar armor tempurnya benar, benar bisa bersatu dengan tubuhnya. Semburan kesadaran pedangnya terkondensasi dan menyembur keluar. Namun, itu tidak menyebar tetapi hanya mengembun ke pedang Stargot. Hanya dengan menyaksikannya dari dekat, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kengerian yang terkandung dalam kesadarannya. Tidak hanya dia membaik, tetapi teman, temannya juga membaik. Sebenarnya, Ye Singlan bahkan lebih kuat sekarang. Tang Wulin tidak begitu yakin bahwa ia bisa menang atas Ye Singlan jika mereka bertempur kaki. Itu bukan hanya karena perlengkapan perangnya tetapi juga fokusnya. Tang Wulin telah mengetahui selama ini bahwa dia bukan yang terkuat dalam kelompok kecil yang mereka miliki di Akademi Shrek. Gu Yue mungkin yang terkuat diikuti oleh Ye Singlan, Yuanen Ye Hui sebelum dia masuk ke dalam gambar. Lalu, ada Yue Zenyu, Xie Xie, dan Su Xiaoyan. Su Lizu ditinggalkan karena dia adalah guru jiwa sistem bantu. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Tang Wulin berada di kompetisi benua Star Luo. Tang Wulin saat ini berhasil membuat bagian kedua dari Armor Battle. Kekuatan sejati Gu Yue masih menjadi misteri di dalam hati Tang Wulin karena dia belum pernah melihatnya mencurahkan semuanya untuk pertempuran sebelum ini. Dia mengatakan kepadanya suatu hari bahwa kekuatan spiritualnya sudah menembus level spirit abis dan Tang Wulin benar-benar percaya padanya. Gu Yue selalu memiliki kualitas ini padanya yang membuatnya tertarik padanya. Ketika dia menatapnya, rasanya seperti sedang menatap kabut tebal. Tiba-tiba, setitik cahaya bintang mulai bersinar di tangan Ye Singlan sebelum terbang dan mendukung baju perang, perlahan-lahan naik ke udara. Selain dari inti baju tempur yang paling penting di dadanya, baju tempurnya kurang lebih lengkap. Kehadiran Ye Singlan pada saat ini hanya bisa digambarkan sebagai dewa yang turun dari surga. Seluruh keberadaannya seluas seluruh galaksi pada saat ini. Cahaya bintang yang berkilauan bersinar dari armor tempurnya saat pedang Star God-nya meledak dengan cahaya yang menusuk, menerangi setiap bagian yang mungkin ada di ruangan itu. Kemudian, aliran cahaya bintang menyapu mereka dan jatuh pada sepotong baju zirah pertempuran, menembus sirkuit jiwa yang terukir, mengukir dan menghubungkan mereka satu sama lain. Misteri sirkuit jiwa adalah salah satu topik penelitian paling penting bagi pengrajin Mesya. Tingkat kesulitan akan meningkat secara proporsional dengan kompleksitas sirkuit jiwa. Desain baju perang satu kata dari Gu Yue semuanya secara khusus dirancang untuk teman, temannya, bahkan Tang Wulin. Tang Wulin bahkan bisa merasakan garis darah di tubuhnya mengeluarkan armor tempurnya saat pola, pola indah muncul di armor pertempuran. Jelas bagi Tang Wulin bahwa Ye Singlan sekarang jauh lebih mantap daripada saat dia membuat baju zirah pertempuran pertamanya. Kekuatan jiwanya telah mengembun dan tidak menghilang sehingga bahkan jika dia terus menghonsumsi kekuatan jiwanya, itu dikendalikan dengan sempurna sehingga bahkan tidak ada satu ons pun yang terbuang. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya tetap stabil di bawah kemampuan pemulihan yang kuat dari baju perangnya. Dia benar, benar telah meningkat pesat, sehingga Tang Wulin harus berlatih sama kerasnya. Seiring waktu berlalu, lampu emas terus menyala di baju perang sebelum mereka berkumpul menuju Re Re Bres. Itu berbeda dari tiga pisau tajam yang ada di lengan-lengan baju tempurnya. Re Re Bres itu tampak jauh lebih menyenangkan. Itu memiliki pola yang rumit bersama dengan sebuah kuali yang menonjol keluar, terbagi menjadi tiga lapisan yang terpisah namun tumpang tindi yang tampak sangat padat dan tebal dengan sisik yang menutupi lapisan terluarnya. Gaya bertarung liar Tang Wulin murni dari sistem kekuatan, dan desain piala itu memungkinkannya untuk bertabrakan dengan musuh dengan cara yang lebih efektif. Tiga lapisan Paul Drone yang tumpang tindi di samping kekuatannya yang sudah menakutkan akan menghasilkan kehancuran besar jika dia bertabrakan dengan tubuh lawannya. Tang Wulin bisa merasakan pola naga yang dalam tetapi samar muncul di permukaan Paul Drone. Garis, garis keras menonjol dari sisik berbentuk berlian di permukaan armor pertempuran. Ini adalah skala yang sama persis yang akan muncul ketika dia melepaskan tubuh naga emasnya. Besiaplah! Teriakan Ye Singlan membangunkan Tang Wulin dari kondisinya yang bingung, menyegarkan semangatnya saat dia memperhatikannya dengan penuh perhatian. Bintik, bintik cahaya bintang berkumpul dan menerangi inti dari sirkuit jiwa sebelum cahaya yang mempesona menembus ruangan. Tiba, tiba, fluktuasi energi yang kuat meledak ketika Tang Wulin mengambil langkah maju untuk tiba di depan baju perang. Dia menyentuh kedua tangannya di bahu dan lengannya berturut, turut dan menusuk kulitnya sampai dua semburan darah segar muncul dan terciprat ke baju perang. Saat itulah kemegahan emas awal dari baju perang segera berubah menjadi warna merah tua. Tang Wulin memobilisasi esensi darah dan kekuatan jiwanya dengan cepat dan dengan bimbingan tangan kanannya, ia melepaskan Fambres bersama dengan cahaya bintang yang secara simultan terpancar dari punggung tangannya. Sirkuit jiwa berkoordinasi satu sama lain. Dengan dengung, kuali melayang tinggi ke udara dan langsung menuju bahunya. Undak Tang Wulin yang bernoda darah telah bersiap, siap saat mereka menyatu sempurna dengan Paul Drone dan Rere Bres. Armor menarik, membungkus, dan berguling ke atas, menghubungkan bagian depan ke Fambres untuk langsung menyelesaikan segel. Dengan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam baju perang dalam kegilaan, energi garis keturunan di Tang Wulin menyala. Dia adalah orang yang telah menempa logam, logam ini sehingga koneksi garis keturunan terjadi secara spontan, menghasilkan infus kekuatan jiwanya ke dalam armor perang untuk menyelesaikan setiap titik nodal. Ketika timbangan menyala satu demi satu, aura Tang Wulin mulai tumbuh dengan baju perang. Auranya terus tumbuh lebih padat. Ye Singlan bahkan tidak sedikit pun menghormati Tang Wulin ketika pertama kali bertemu. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia selalu sombong. Namun, ketabahan Tang Wulin yang kuat meninggalkan kesan mendalam padanya setelah pertemuan yang sering mereka lakukan. Ini terutama karena kualitasnya karena bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika datang untuk melindungi teman-temannya. Itu benar, benar membakar pikirannya. Rekan dan anggota tim seperti itu telah memberinya posisi yang layak untuk memiliki kepercayaannya sehingga dia dapat meninggalkan juniornya di tangan yang cakap. Cahaya keemasan secara bertahap menghilang ketika Tang Wulin menggerakkan lengannya dengan wajah penuh sukacita. Dia bisa dengan jelas merasakan energi ledakan yang terkandung di dalam lengannya dan menyebar cakar naga emasnya muncul. Seiring dengan zirahnya, cakar naga emas berpadu sempurna untuk memberinya penampilan mesin pembunuh yang menakutkan. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan jiwanya ketika cakar naga emasnya saja muncul dengan 3 inci cahaya keemasan di sekitarnya. Ketajaman cakar naga emas adalah alasan keberhasilannya melawan Ling Wuxi hari ini. Armor perang Ling Wuxi rusak parah karena cakar naga emas dan kemampuan uniknya, smash. Tang Wulin memandangi tangan kirinya, menyadari bahwa lengan kanan, bahu, dan dadanya sudah tercakup dalam sisik raja naga emas ketika ia melepaskan esensi darahnya sebelumnya setelah terobosannya pada segel raja naga emas. Jika dia mencapai terobosan lain di kemudian hari, timbangan mungkin akan benar, benar menutupi tangan kirinya, menyebabkan cakar naga emas juga muncul di tangan kanannya. Dengan dua cakar naga emas, dia pasti akan mencapai lompatan dalam kekuatannya. Dia sudah memiliki kemampuan untuk menembus segel kelima tetapi dia tidak terburu, buru dalam upaya untuk memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, kehausannya akan lebih banyak kekuatan telah muncul kembali setelah penambahan armor perang barunya. Dia hampir kehilangan kendali dan ingin segera kembali untuk menembus segel. Bagaimana rasanya? Tanya Ye Singlan. Tang Wulin tidak pelit ketika datang ke pujian. Itu mengagumkan. Ini sangat sempurna. Petik 2. Cahaya bintang menghilang ketika armor tempurnya menyatu dengan tubuhnya sebelum tenggelam ke lengannya bersama dengan energi garis keturunannya. Ini, adalah fitur yang paling kuat dari baju perang satu kata paduan roh. Jika dia ingin terus menempa armor pertempuran kata kedua di masa depan, dia hanya perlu terus memperbaiki dan menyempurnakan fondasinya saat ini. Terlebih lagi, dia tidak perlu menyimpan armor tempurnya di perangkat penyimpanan jiwa karena dia bisa menggabungkannya dengan tubuhnya untuk dapat melepaskannya dalam rentang waktu yang lebih pendek. Terima kasih, Singlan. Aku akan kembali ke kamar aku sekarang, Tang Wulin berbicara. Ye Singlan bertanya, Wulin, apakah Gu Yue baik? Baik saja. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia melihat ke arah Singlan. Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Ye Singlan sedikit mengernyit dan berkata, dia tidak dalam suasana hati yang baik untuk beberapa waktu. Aku sering menemukannya dalam keadaan linglung sendirian, tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Aku pikir itu mungkin bahwa dia akan melalui beberapa perubahan suasana hati karena dia bergabung dengan Pagoda Roh pada awalnya, mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menjadi salah satu dari tujuh monster Shrek di masa depan. Luangkan lebih banyak waktu dengannya, kita semua dapat mengatakan bahwa dia memperlakukan kamu secara berbeda. Petik 2 Hmm, Tang Wulin mengangguk sebelum menghela nafas pelan. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Namun, dia berjanji kepada aku bahwa dia akan bergabung dengan kami di pelataran dalam. Jadi bagaimana jika itu adalah Pagoda Roh? Bagaimanapun, kita akan lulus di masa depan, dan kita akan selalu mengingat persahabatan kita di manapun kita berada. Kami akan selalu ingat proses kami tumbuh dewasa dan itu baik-baik saja. Teknologi jiwa saat ini sangat maju sehingga kita selalu dapat melihat satu sama lain di manapun kita berada. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengannya lebih banyak untuk menenangkan pikirannya. Petik 2 Baiklah kalau begitu, Ye Singlan mengangguk. Bagaimana dengan kamu? Apa rencana kamu di masa depan? Apakah kamu akan tinggal di Akademi Shrek? Petik 2 Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da-ba-bye.